Pemirsa sebuah pohon besar di sisi kiri rumah Jabatan Gubernur Sulusul Tumbang. Insiden ini menyebabkan satu unit mobil jenis rush yang tengah melaju dari arah Jenderal Sudirman menuju jalan Sungai Sadang. Tertimpa pohon dan mengalami rusak parah di bagian depan. Kencang yang mengguyur kota Makassar sejak Jumat pagi menyebabkan sebuah pohon berukuran besar. Di jalan Sungai Sadang lama, tumbang di jalan. Pohon tersebut tumbang ke badan jalan sesaat setelah selat Jumat. Dalam insiden ini, satu unit mobil pribadi jenis rush yang memuat keempat orang yang tengah melaju tertimpa pohon. Meski tidak ada korban jiwa, namun mobil tersebut mengalami rusak parah pada bagian depan. Pemilik mobil, Wihardi, mengatakan mobil miliknya melaju dari arah Jenderal Sudirman ke Sungai Sadang lama. Namun tak disangka-sangka sebuah pohon berukuran besar tiba-tiba tumbang. Ada berapa Pak tadi yang di atas mobil? Ada lima ya. Lima orang? Istri? Anak-anak dua. Orang besar dua, sorry empat orang. Empat orang? Empat orang itu Pak. Ada yang rusak Pak di mobil tak? Baling lagi, yang di depan itu aja. Akibat pohon yang tumbang ke badan jalan, mengakibatkan arus selalu lintas terganggu sehingga pengendara dari arah Sungai Sadang lama menuju Jenderal Sudirman, dialihkan putar ke arah Jalan Sungai Tangka dan keluar di Jenderal Sudirman. Mardian Tullah Hamid, Sulebes TV Jenderal Sudirman